Hanya hitungan detik keubaran api begitu cepat menjalar ke seluruh bagian rumah kos di Jalan Kelapa Kelurahan Balang Nipas, Sinjau Utara ini, sehingga membuat warga kewalahan untuk memadamkannya. Bahkan, tim pemadam kebakaran yang menurunkan enam armada damkar hanya mampu berupaya mencegah keubaran api agar tidak merembet ke rumah warga yang lain. Akibatnya rumah kos milik Muhammad Akbar ini hanya menyisakan puing, namun beruntung tidak ada korban jiwa di dalamnya. Menurut keterangan salah satu penghuni kos, kebakaran bermula dari adanya api yang muncul di salah satu kamar milik anak pemilik kos hingga akhirnya menjalar ke seluruh ruangan. Tidak tahu, tapi yang jelas itu api itu di kamar sebelah, tidak tahu dari mana, tapi yang jelasnya waktu dulu itu Pak Adem di kamar sebelah. Kamarnya siapa? Ya, kamarnya Deddy. Deddy siapa itu? Yang nanya, yang punya kos. Terus, Pak, dikira itu, aduh, aku panggil, aku beri arti, nih. Terus, dikira orang bakar sampah jadi pergi, lihat, Pak, ternyata habisnya di samping sana, bencana sekali, nih. Dugaan yang sama juga diungkapkan warga setempat yang melihat keubaran api dengan cepat memenuhi rumah panggung ini. Ada di rumah, sama aku, sama suamiku disini anu rumput, langsung bertedak suamiku kebakarang. Lari, Mak, lari mampir semua ini anu kue, perkas-perkas. Pertama dilihat itu api, munculnya dari mana? Disitu di kamar, disitu ya, di depan sekali. Di depan, bukan di belakang, di dapur, kan di dapur ini. Ini di depan, bagian di depan itu api. Setelah mengumpulkan keterangan dari beberapa saksi, Kapolres Sinjai AKBP Ardiansyah yang juga turun langsung memantau proses pemadaman ini menduga kebakaran terjadi akibat kosleting arus listrik. Kapolres berharap kejadian ini dapat menjadi pembelajaran bagi warga yang lain, agar tetap pospada dengan bencana kebakaran terlebih dalam suasana bulan suci Ramadan. Ini salah satu mungkin sebuah di awal bulan suci Ramadan, untuk itu kami mengimbau, saya sebagai Kapolres Sinjai, agar masyarakat lebih awas, terutama ketika meninggalkan rumah, pastikan semua kompor, semua alat elektronik mati, sehingga tidak menyebabkan terjadinya kebakaran ke depannya. Termasuk juga menjaga lingkungan, sehingga kita bisa meminimalisir kriminalitas-kriminalitas yang terjadi selama bulan suci Ramadan, sehingga umat muslim di Kabupaten Sinjai dapat melaksanakan cara khidmat puasa di bulan suci Ramadan.